Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita penjatkan ke dirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis tanggal 18, bulan April tahun 2019, di ruangan ini akan berlangsung acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Agenda Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasangkayu ke-16 tahun 2019. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Menyanyikan bersama lastari. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tarian ini memiliki gerakan khas yang penuh kesantunan dan lembut. Baju yang digunakan dalam tarian ini berwarna terang, dilengkapi dengan selendang di bagian kepala dan sarung donggala di bagian bawahnya. Pada akhir gerakan tarian ini dilakukan gerakan menyeram beras kuning. Tarian adat Mokambu dilaksanakan untuk menyambut kedatangan tamu kehormatan dengan cara menabur beras kuning. Konon tradisi ini adalah tradisi ini untuk mengharap berkah dari sang pencipta agar semua yang ada hadir dilimpahkan keberkahan dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Mari kita saksikan tari Mokambu persembahan dari Popa Sanggayu Production. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pasangkayu Bapak Bupati dan tamu undangan yang saya hormati Wilayah seluas 3043,75 km persegi Yang membentang dari Benggau hingga Surumana Awalnya hanyalah satu kecamatan Yakni Kecamatan Pasangkayu Di bawah pemerintah Kabupaten Memuju Yang memiliki tujuh desa Yakni Desa Sarudu, Desa Baras, Desa Tike, Desa Pasangkayu Desa Bambalamoto, Desa Bambaira dan Desa Sarjo Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Memuju Melakukan pemekaran empat kecamatan Yang terdiri dari Kecamatan Sarudu, Baras, Bambalamoto dan Pasangkayu Yang pada akhirnya keempat kecamatan inilah Yang memprakarsai terbentuknya sebuah kabupaten Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Yakni 270 km dari Mamuju Sebagai ibu kota kabupaten Dan 735 km dari Makassar Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Menyebabkan wilayah ini kurang mendapat sentuhan Kondisi infrastruktur yang buruk semakin memperparah kualitas hidup masyarakat Akses transportasi, sarana komunikasi, sarana penerangan dan layanan publik yang juga buruk Menjadi penyebab orang enggan menginjakkan kaki di daerah ini Citra daerah ini begitu menakutkan bagi orang Mamuju dan Sulawesi Selatan dikala itu Beratnya penderitaan masyarakat di daerah Pasangkayu Yang terdiri dari 4 kecamatan Di mana rentan kendali yang begitu jauh Pelayanan pemerintahan yang tidak tersentuh dengan baik Transportasi yang hanya menggunakan kapal layar dan kapal motor Sebagai penghumbung daerah ini menuju ke Donggala Yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat wilayah ini Penerangan hanya menggunakan lampu pelita atau lampu gas Begitulah keseharian masyarakat yang mendiami 4 wilayah tersebut Yang dikenal dengan daerah yang mempunyai potensi yang menjanjikan Mendasari lahirnya Undang-Undang No.22 tahun 2000 Yang memungkinkan lahirnya sebuah daerah otonom Salah seorang sesepuh masyarakat Yang lahir di sebuah desa kecil Di desa Sarudu, Kampung Nonu Dialah Bapak Yomil Ambojiwa Sekaligus sebagai kepala desa Sarudu Tidak ingin melewatkan peluang ini Lalu beliau memanggil Agus Ambojiwa sebagai adik kandungnya Dan Hamzah Taibah Untuk membicarakan tentang pemekaran daerah ini Diskusi pun dilakukan setiap malamnya Yomil Ambojiwa, Insinyur Agus Ambojiwa, Dotrandus Hamzah Taibah Inilah toko yang menginspirasi lahirnya sebuah kabupaten di bumi Fofa Sanggayu Sebuah daerah yang terisolasi dari berbagai akses Hanya dengan satu kata penyemangat sebagai semboyan Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi Tindak lanjut dari pertemuan setiap malamnya Bapak Yomil menawarkan kepada Agus dan Hamzah Sebagai sarjana perterama pertama putra Sarudu Bagaimana dengan ini menjadi sebuah kabupaten Disikapi dengan baik oleh Agus Ambojiwa Yang mempunyai pengalaman sebagai aktivis kampus Untuk meremuskan nama, wadah dan perjuangan Dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Demi terbentuknya sebuah kabupaten Sehingga tidak membuat kesan Hanyalah sebuah hayalan atau dianggap Sebagai keinginan segelintir orang Yomil Ambojiwa langsung menyingkapi Kalau begitu kita akan segera melakukan pertemuan Agus Ambojiwa memberi pertimbangan Kalau kita lakukan pergerakan ini Konsekuensinya kita harus punya uang Dan mampu meyakinkan masyarakat Yomil Ambojiwa sebagai kepala desa dikala itu Memberikan jawaban yang sangat bijaksana Jangan pernah pikirkan uang Apapun harta kita harus kita korbankan Demi kemajuan daerah ini Bapak Bupati dan tamu undangan yang saya hormati Pada saat itulah Bapak baru pergerakan perjuangan Dengan mengadakan pertemuan pertama Dimulai tepatnya pada hari Selasa Tanggal 18 April tahun 2000 Bertempat di kantor desa Sarudu Yomil Ambojiwa saat itu sebagai kepala desa Memfasilitasi pertemuan tokoh-tokoh yang hadir dari empat wilayah kecamatan Pertemuan dipimpin langsung oleh Agus Ambojiwa Dalam pertemuan tersebut Agus Ambojiwa menawarkan nama pergerakan Dan konsep-konsep yang harus dilakukan Pada peserta pertemuan Dan akhirnya seluruh tokoh menyetujui nama pergerakan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu Atau yang disingkat KAPKP Sekaligus mendaulat Agus Ambojiwa sebagai ketua Dan rahmatkan Naturusi sebagai sekretaris Selanjutnya dilakukan pertemuan di tingkat kecamatan dan desa Untuk mensosialisasikan Dan sekaligus meminta dukungan dari seluruh masyarakat Termasuk mahasiswa yang ada di Palu Yang dikenal dengan IPP MIP Pada tanggal 30 Maret 2001 Tokoh masa APKP Berangkat ke Mamuju untuk melakukan audensi Di kantor DPRD Kabupaten Mamuju Hasil dari pertemuan tersebut DPRD Mamuju menerbitkan SK DPRD Nomor 42 Tahun 2001 Tentang persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Dan pembentukan Kabupaten Mamuju Utara Pada tanggal 3 April 2001 Untuk pertama kali KAPKP Berdialog dengan pemerintah Sulawesi Selatan Setelah itu dilanjutkan untuk audensi Dengan Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Induk Mamuju Tidak menunjukkan tanda-tanda Untuk menjawab keinginan dari KAPKP Sehingga Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu Harus menghadapi kondisi stagnan Akibat tidak setujuan Bupati dan DPRD Yang tidak 100% mendukung keinginan masyarakat Pasangkayu Seringkali Ketua KAPKP Bapak Insinyur Agus Ambojiwa Diperhadapkan pada prosedur yang berbelit-belit Situasi seperti ini yang banyak menguras tenaga dan pikiran Serta melemahkan perjuangan teman-teman komite Beberapa bulan kemudian DPRD Kabupaten Mamuju ingin melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Pasangkayu Dengan tujuan melihat langsung Seberapa besar respon masyarakat untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah otonom Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Mamuju Dengan menyampaikan Tidak perlu pemengkaran, cukup dengan pemerataan pembangunan Pada kurang lebih pukul 11.00 Komite tiba di tempat pertemuan Terjadi dialog yang cukup panas Hingga Ketua Komite mengeluarkan pernyataan Bila hari ini tidak menyatakan sikap Untuk menyetujui pembentukan kabupaten Ketua Tim beserta rombongan tidak bisa meninggalkan tempat ini Dan akhirnya Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Mamuju Secara spontan menyatakan sikap Dapat menyetujui usulan pembentukan kabupaten Pasangkayu Beberapa hari kemudian Ketua Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu Bapak Insinyur Haji Agus Ambojiwa Menjemput surat rekomendasi persetujuan pembentukan kabupaten Pasangkayu di DPRD Mamuju Terjadi dialog langsung Antara Ketua DPRD dengan Ketua Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu Bapak Suwari Duka sebagai Ketua DPRD memusulkan Agar Kabupaten Pasangkayu yang akan dibentuk Berganti nama menjadi Kabupaten Mamuju Utara Dengan pertimbangan atas dasar alasan sejarah Agar anak cucu kelak di kemudian hari Memahami bahwa awalnya Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara itu adalah satu Bapak Bupati dan tamu undangan yang saya hormati Meskipun awalnya perubahan nama ini menjadi kontroversi Dan ditentang oleh sebagian tokoh maupun anggota KAPKP Namun pada akhirnya dapat diterima Langkah selanjutnya KAPKP berupaya untuk mendapatkan restu dari pemerintah Sulawesi Selatan Meskipun cukup sulit untuk bisa bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Dengan modal nekat Bapak Agus Ambojiwa memberanikan diri untuk menghadap Gubernur Dan menyampaikan aspirasi masyarakat Pasangkayu Respon yang sangat menggembirakan Gubernur menyambut dan menyatakan dukungannya Sekretaris Provinsi kemudian diperintahkan Untuk membentuk tim dan melakukan peninjauan ke Mamuju dan Pasangkayu Pada tanggal 3 Agustus 2001 Tim Komisi 2 DPR RI berkunjung ke Mamuju Dalam rangka pembentukan Kabupaten Mamuju Utara Rapat dengar pendapat dengan masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pasangkayu Beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 21 Agustus 2001 Tim Dewan Penetapan Oto Mini Laerah atau DPOD Yang dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri Yang merupakan tim gabungan dari pemerintah pusat Berkunjung ke Pasangkayu Di antaranya Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri selaku Ketua Tim Komisi 2 DPR RI Dewan Pengembangan Otomi Daerah Sekretaris Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Departemen Hangkam Dan Tim Independen LSM Krais Pada tanggal 4 Juli 2002 Mamuju Utara yang terdiri dari 4 kecamatan Yakni Pasangkayu, Bambalamotu, Baras dan Sarudu Ditetapkan oleh Tim DPOD sebagai daerah otonom baru Yakni Kabupaten Mamuju Pada tanggal 27 Januari 2003 Rapat Paripuna DPR RI Mengesahkan Rencangan Undang-Undang Pembentukan 25 Kabupaten Baru Di 10 Provinsi termasuk Mamuju Utara dan Luwut Timur Di Provinsi Sulawesi Selatan Dengan demikian Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwut Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan Resmilah Terbentuk Kabupaten Mamuju Utara Dan pada tahun 2018 Di usia ke-15 tahun Kabupaten Mamuju Utara Berganti nama Menjadi Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Roh Perjuangan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu Pasangkayu saat ini Haji Agus Ambojiwa dan Haji Muhammad Sa'al Bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pro-rakyat Dengan mengusung visi misi pembangunan Mewujudkan Pasangkayu yang lebih sejahtera Maju dan bermartabat Berlandaskan keberagaman Dengan konsep pembangunan Trismart Nawajiwa Sembilan Agenda Peruntas Pembangunan Yaitu 1. Peningkatan dan perluasan pelayanan pendidikan Peningkatan dan perluasan pelayanan kesehatan Pembangunan mental Pembangunan infrastruktur Peningkatan produktivitas pertanian Perikanan dan kelautan Pengembangan UMKM Penataan kelembagaan pemerintah daerah Penataan kota dan lingkungan Pembangunan wilayah pedesaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Terus menempatkan aslerasi pembangunan Sesuatu yang sulit dan tak terbayangkan Bagi daerah ini Pada beberapa puluh tahun yang lalu Mulai menampakkan hasilnya Dulu tak ada aspal menghiasi jalanmu Tak ada gedung megah berdiri di persimpanganmu Tak ada listrik menerangi lorongmu Kini kualitas hidup masyarakat semakin meningkat Akses pelayanan publik pun semakin membaik Terima kasih kepada para tokoh pendiri daerah ini Dan terima kasih KAPKP Yang telah berjuang membentuk Kabupaten Pasangkayu Meskipun kami tidak sebutkan satu persatu Namun nama dan karyamu Terparti dalam ingatan masyarakat Pasangkayu Dirkahayu Pasangkayu ke-16 Semoga lebih sejahtera Maju dan berpertabat Dalam bingkai keberagaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Hadir yang berbahagia Selanjutnya mari kita dengarkan bersama Sambutan dan arahan Bupati Pasangkayu Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Salam Nama budaya Salam kebajikan Yang saya hormati Saudara pimpinan DPRD Dan seluruh anggota DPRD Yang hadir bersama Ibu Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati dan Ibu Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Yang saya hormati Bapak Danding Pasangkayu Yang saya hormati Bapak Wakapolres Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Pasangkayu Yang saya hormati Tamu kita dari SOS Tengah Bapak Sewan Kabupaten Sigi Terima kasih Pak sudah datang pada ulang tahun kami Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Dan seluruh pimpinan OPD Dan seluruh pegawai negeri sipil yang hadir Yang saya hormati para pimpinan perbankan yang hadir Yang saya hormati teman-teman dari Astra Agro Lestari Yang saya hormati Sekretaris Komite Pak Rahmat dan seluruh anggota Komite Yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian Yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu Ibu Kejari Ibu Kartiwara Ibu Candrak Kirana Ibu Apa lagi polisi Bayangkari Dan yang pasti kita semua Hadir disini Mewarnai Ruang sidang paripurna DPRD Dengan berbagai macam corak warna Begitu indah, begitu cantiknya Begitu megahnya Alhamdulillah Ini menandakan Keragaman Untuk bangsa Indonesia Ini menandakan kemenangan Untuk kita semua Rakyat Indonesia Yang baru saja melaksanakan Pesta demokrasi Yang begitu Luar biasanya Yang selama ini Akan ditakuti oleh Bangsa sendiri Ternyata Alhamdulillah Kita bersyukur Pesta demokrasinya telah selesai Dan masyarakat Indonesia Aman dan damai Antusias rakyat Begitu tinggi Hampir 80% Antusias orang datang Mencobos Ini berarti kita sudah Semakin dewasa Berdemokrasi Pada bangsa dan negara kita Teman-teman DPRD Yang hadir Alhamdulillah Sudah cukup banyak Yang hadir pada hari ini Mudah-mudahan Kehadiran kita Menambah semangat Dan spirit selalu Untuk membangun Kabupaten Pasangkayu Tentu di usia yang ke-16 tahun ini Kita semakin dewasa Kita semakin paripurna Kita semakin Percaya diri Bahwa Kabupaten Pasangkayu Sejajar dengan Kabupaten lainnya Kita sudah mampu membuktikan Kebersamaan Keragaman Persatuan dan kesatuan Komitmen kita Kita bisa wujudkan dalam satu konsep Bagaimana Kabupaten Pasangkayu Maju dan berkembang Sebagaimana Kabupaten lainnya Ini semua karena Kita mampu membangun Kepercaya diri kita Mampu membangun solidaritas Mampu membangun Kebersamaan Kita hadir di sini Karena kita merasa Memiliki Pasangkayu Kita hadir di sini Karena kita semua adalah Rakyat Pasangkayu Kita hadir di sini Karena kita punya komitmen Pasangkayu adalah Daerah kita Dan insya Allah Kita akan bersama-sama Mengawal dan membangun daerahnya Olehnya itu Atas nama Pemerintah daerah Sekaligus Sebagai Ketua Komitmen Kita aksi pembentukan Pasangkayu Terima kasih dan penghargaan Kepada kita sekalian Seluruh rakyat Pasangkayu Yang telah bersama-sama Berjuang Bersusah payah Dan pada akhirnya Kita bisa hadir di usia yang ke-16 tahun ini Usia yang ke-16 tahun Begitu banyak yang telah memberikan Sesuatu yang berarti bagi kita semua Tapi namun Kita belum pernah puas Masih banyak pekerjaan rumah kita Masih banyak persoalan dan masalah Yang harus kita atasi Dan kita selesaikan secara bersama-sama Untuk itu saya mengajak Kepada seluruh rakyat Memuju utara Mari tetap menjaga Kondisi-kondisi Kondutif daerah kita Menjaga persatuan dan kesatuan Menjaga komitmen kita Karena dengan itulah semua Kita bisa meraju Kabupaten Pasangkayu Yang lebih baik ke depannya Untuk generasi kita Untuk masa depan Anak-anak kita semuanya Karena kita ini semua adalah Memperbaiki Mengawal Agar ke depan anak kita Bisa menjadi generasi Yang berguna bagi bangsa dan negaranya Dan bermanfaat untuk Kabupaten Pasangkayu Bapak-Ibu sekalian yang bisa berbahagia Peristiwa Peristiwa demi peristiwa Telah kita lalui Ini semua karena kedewasaan kita semua Mudah-mudahan Kedewasaan tetap kita pegang tugu Kita junjung tinggi Dalam rangka membangun Kabupaten Pasangkayu Kami sebagai pemerintah Banyak kekurangan Banyak kelemahan Kami sadar sepenuhnya Kekurangan kelemahan itu Tanpa didukung oleh Bapak semuanya Tanpa ikut partisipasinya Bapak semuanya Maka tidak akan mungkin kita bisa memperbaiki Kekurangan dan kelemahan itu Sehingga kami menyadari Mari kita bersama-sama Memperbaiki Membangun Merawat daerah ini Mudah-mudahan dengan kebersamaan Sekali lagi menjadi satu kekuatan Satu energi baru Satu power baru Bahwa kekuatan inilah Menjadi semangat kita Karena kekuatan berbagai macam warna Berbagai macam corak Berbagai macam adat istiadat Inilah pasang kayu Inilah kita semua Alhamdulillah Kita lihat berbagai macam corak adat budayanya Tanpa mengenal satu dan lainnya Tanpa menanyakan budaya apa dan kamu dari mana Dan kita semua adalah masyarakat pasang kayu Yang begitu majemuk Yang begitu santun Yang begitu menghargai perbedaan Dan menjaga tetap Menjaga persatuan dan kesatuan Mudah-mudahan sekali lagi Saya menitip kepada kita sekalian Mari tetap kita bangun kebersamaan Bangun soliditas Junjung tinggi persatuan dan kesatuan Junjung tinggi kehormatan kita sekalian Sebagai masyarakat pasang kayu Perbedaan yang baru-baru saja Membuat kita Tercerai berai Untuk sementara Tapi Perbedaan itulah justru Memberi semangat kita Dengan perbedaan Kita mampu Mengurai persoalan dan masalah Yang kita hadapi Dengan perbedaan Kita bisa menunjukkan Jati diri dan kekohan kita Sebagai orang Indonesia Sebagai orang pasang kayu Mudah-mudahan itulah Semangat yang tentunya Yang membara di darah kita Kita semua boleh kecewa Tapi tidak boleh larut dengan kecewaan Karena prinsip hidup ini Adalah kita selalu Berbuat dan berbuat Semua kembali kepada yang maha kuasa Apapun yang terbaik Apapun hasilnya Maka semua adalah Tentu Tuhan yang lebih tahu Makanya sekali lagi Mudah-mudahan Kami menyadari Sebagai pemerintah Sebagai ketua komite juga Dan teman-teman komite juga Mohon maaf Kalau selama ini Di usia 16 tahun Masih banyak kekurangan kita Tidak terlalu memperhatikan Ya kami sadar Karena kita ini Terbingkai dalam satu kekuatan Pesan besar Yaitu Kabupaten Pasangkayu Tapi kita juga tidak menutup diri Untuk membuka koreksi Untuk membuka masukan Mari kita diskusikan Yang terbaik untuk daerah kita Sehingga apapun yang terbaik itu Bisa kita rumuskan dengan baik Bukan justru diantara kita Semua saling menjelekan Saling memfitnah Saling menyudutkan Karena itu bukan solusi yang terbaik Untuk membangun bangsa dan negara ini Solusi yang terbaik Selalu bermesuara yang baik Selalu bersikap santun Selalu menjaga etika dan moralitas Sehingga mudah-mudahan dengan sikap Seperti itulah Yakin dan percaya Kabupaten Pasangkayu Akan bisa lebih maju ke depan Akan bisa berkembang Lebih jauh ke depannya Karena semuanya Merasa satu kekuatan Semuanya menyatu dengan semangat Pasangkayuku Milik kita semua Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini Bagian daripada merenungi Proses perjalanan sejarah Dan setelah itu Mari kita bangkit lagi Mari kita bersama-sama lagi Kita memang menyadari Hari-hari ini Kita memang lesu dan lemah Karena tidur kita terkuras Kurang lebih enam bulan Kita bersama-sama Bergulai Untuk mencari sesuatu Senapsi kita sekalian Mudah-mudahan itu semua Memberikan semangat Perjuangan kita Bapak-Ibu sekalian Akhir kata Saya ucapkan Dirgahayu Kabupaten Pasangkayu Yang ke-16 Dirgahayu untuk kita semua Kemenangan untuk rakyat Pasangkayu Kemenangan untuk bangsa dan negara kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Salam Selamat Pagi Hadir yang berbahagia Acara dilanjutkan dengan Penyerahan santunan jaminan kematian Dari BPJS Ketenagakerjaan Kepada ahli waris Kepada ahli waris Almarhum Jumansa Merupakan honorer Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu Yang kedua Ahli waris Dari Keluarga Abu Bakar M Yang merupakan Perangkat Desa Dan yang ketiga Ahli waris Keluarga Enjang Sopya Yang merupakan Karyawan dari PT Unggul Widya Teknologi Kepada ahli waris Kami persilakan Untuk maju ke depan Dimohon kesedihan Bapak Bupati Pasangkayu Untuk menyerahkan Santunan Didampingi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Kepada ahli waris Kepada ahli waris Mepak Kepada ahli waris Mepak Kepada ahli waris Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton